Ya, Bismillah, Alhamdulillah Mungkin yang bisa saya sampaikan lah Gak banyak Mungkin ada kita satu insight dimana Ya, seperti kita udah tau lah ya Di episode sebelumnya juga Kang Aju udah sampaikan Bahwa Berlomba-lomba dalam kebaikan Sama sih Di Allah SWT Memerintahkan kita untuk Memakruf, membeker Menajarkan dalam kebaikan Tapi sadar-sadar Kita tetap melakukan apa yang dinapakan Dengan muka itu Nah, apa diantaranya itu Mungkin seringkali kita lupakan Untuk kejauhi Yang pertama nih, ada kain sutra bagi laki-laki Kain sutra bagi laki-laki itu Diharamkan Karena ini dilarang oleh Allah Barangan tersebut sesuai hadis Rasulullah Namun tidak sedikit laki-laki yang memakainya Karena kurang paham Akan larangan ini Nah, itu dilakukan alasannya Karena memakai kain sutra Akan menunjukkan kelas sosial Yang tinggi di masyarakat Yang menarik sih ya Jadi Untuk mendapatkan eksistensi Nah, pentingan tentang persinaan Kita semua sudah tau lah ya Ayat yang mungkin Sudah familiar Tentang zina ini Di Al-Israeli 32 Dan jawila zina ya Disitu konteksnya Jadi persinaan ini kan merupakan Perbuatan di larang Kan untuk mendekatinya pun Tidak boleh Di dalam laporan itu Di Al-Israeli 32 Jadi sekarang persinaan Dengan berbagai nama Lain Sudah sulit untuk dihilangkan Nah, jadi Banyak sekali gitu Bentuk-bentuk persinaan Yang Ada di zaman sekarang itu Macem-macem lah Misalkan Perselimpuhan Atau misalkan Main bareng Lawan tunis Dan sebagainya lah Sulit untuk dihilaskan lah Kemudian ada Tentang Suruling Sama trompet Suruling Sama trompet ini tuh Kenapa dilarang Kalau sangat Karena Dahulu kala Ketika Zaman jahiliah Orang-orang Jahiliah tuh Apa ya Ketika Mereka mendapatkan Kenikmatan itu Mereka meniupkan Trompet Dan Suruling itu Langsung ditiup Nah Tapi ketika Mereka mendapatkan Suatu masalah Atau Suatu Bincangan Mereka tuh Malah menguluh Banyak Introsfeksi kiri Dan sebagainya Nah Selanjutnya ada apa lagi nih Selanjutnya ada Tangisan keras Saat musibah Bersedih-sedih Karena musibah Bukan menjadi masalah Namun Meraung-raung bersedih Terlalu dalam Hamparan emosi lah Yang sangat Sangat Tidak bisa Diajukan Kesungguhnya Rasulullah Berlepas diri Dari wanita Yang berteriak-teriak Yang mencukur rambut Dan meropet pakaian Karena Sebetulnya ada juga Alat musik Alat musik memang Sepertinya sudah menempel Di seharian kita Tapi Kita Mungkin Disarankan Untuk Mengurangnya Atau Menghindarinya lah Supaya tidak Terlalu banyak Kemudaratan yang Nantinya Dihasilkan Dengan alat musik Sebetulnya ada Minuman keras Mungkin minuman keras Ini teman-teman semua Udah tau Udah jelas-jelas Minuman keras itu Halal gitu ya Matabene Tapi Di zaman sekarang ini Entah kenapa gitu Yang Matabene-nya Mungkin Islam Tapi Islam KTP gitu Dan Sebagainya gitu Islam Jenderal Ada juga yang Minuman keras gitu Jadi Apa ya Seolah-olah mereka tuh Nggak sadar gitu Apa yang azab Allah Tentang Orang-orang Yang Minuman keras gitu Di Lalam gitu Mungkin Sekian sih yang bisa Saya sampaikan Semoga Kita semua bisa Memang sadar Untuk Bisa Menjauhi Semua Hal-hal Yang tadi Saya sampaikan Sekian Terima kasih Sampai jumpa